Suatu hari, aku dikirim ke dunia ice pack oleh Minecraft. Akan tetapi, ini bukanlah ice pack biasa. Aku harus bertahan dari serangan zombie apokalips dan juga suhu yang sangat ekstrim. Di episode ini, aku banyak mati dan kehilangan ward. Mulai dari mati di hari ke-53, Oh my god, jalan butuh, no! Jalan butuh! No, help! Oh my god, banyak banget ini! Bahkan aku pernah mati di hari ke-9. No way! Baru main ini, bro! Dan kali ini, akankah aku bisa bertahan di ice pack apokalips selama 100 hari di mode hardcore? Ya, selamat datang semuanya di 100 hari Minecraft ice pack apokalips hardcore. Hari pertama, aku dikirim ke dunianya putri salju sama Minecraft. Sepertinya kita bisa main sepak bola di sini coy. Ini luas banget anjir. No, oi! Loh, kalau ini mah main squid game, oi. Loh, kok ada batu nisan coy? Ini kuburannya siapa? Lih, gerak coy! Lih, bukan kuburan anjir. Hei, kucing! Eee, sepertinya kita butuh kehangatan, oi. Hei, ini tambah dingin suhunya coy! Wait the minutes, aku melihat sesuatu di sini guys. Sepertinya ada orang bakar-bakar di sana coy. Wow! Oh my god. Loh, wait the minutes. Hah? Iya, sel! Sel! Kok kamu di sini? Kamu yang di sini? Kamu kok ada di sini? Kamu ngapain? Kamu liburan, yes. Liburan? Iya, yes. Kamu liburan kok mancing di lava anjir? Siapa tau dapet ikan lava, yes. Eee! Enak, yes. Langsung matang, yes. Betul, ya. Kamu liburan kok sejauh ini, yes. Ini di Antartika, yes. Hah? Ini musik panas, yes. Di sini, yes. Enak, yes. Anget, yes. Iya, kah? Di sini anget, ya? Anget, yes. Serius. Enak di sini, yes. Beneran, yes. Aku di sini juga, yes. Aku gak nyaranin, yes. Serius ini, yes. Kepanggang kamu, yes. Enggak. Eh, eh, iya, iya, iya. Kepanggang, yes. Panas, sih. Woy, 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 woy. Sel, aku mati. Nih, 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 nih. Makan, Sel, makan, Sel. Minta, minta makan dulu. Kamu tiba-tiba, yes. Ini kok ekstrim di sini, yes. Ya, karena suhu di sini sangat ekstrim, jadi kita cepat lapar di sini. Untung ada Ria Sel yang bawa makanan. Bani, jangan lari. Sini-sini, tak kasih uang sama om. Setelah mencari kelinci pengangguran, aku pun langsung panggang. Aku juga bisa memanfaatkan kulitnya kelinci ini supaya menjadi leader. Di mana leader ini, kita bisa membuat sepatu dan berbagai macam armor supaya kita bisa tetap hangat di sini. Untuk bisa bertahan hidup seperti biasa, kita mencari kayu terlebih dahulu. Dan tak lupa kita harus tanam kembali aplikasi bibitnya supaya pohon-pohon ini tidak punah dari peradaban. Aku pun kembali ke tenda untuk membuat semua peralatan-peralatan yang kita butuhin. Aku bikin stick, aku bikin kapak, dan aku juga bikin beliung supaya kita bisa meng-upgrade semuanya ke jaman batu. Di sore hari, ya, aku jalan-jalan di sekitar tenda. Banyak sekali bukit-bukit batu di sini yang menjanjikan. Pasti di sini banyak kol dan beberapa iron pastinya. Aku pun langsung mencari beberapa batu dan tiba-tiba... Kaget, coy! Siapa itu, coy? Orang gila, coy! Ada orang gila! Aku pun lanjut untuk mencari biji kerskopi dan tak lupa aku juga membuat obor karena hari sudah mulai malam. Aku pun lanjut sama Riasel untuk mencari blok-blok yang epic. Sel! Sel! Apa? Siapa itu, Sel? Ais! Ais! Yes, banyak, yes! Mana? Banyak, yes! Di belakangmu, yes! Woi! Woi! Lari, 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 lari! Woi, banyak, Sel! Udah, lari, 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 lari! Oh. Oke. Semakin larut malam, semakin banyak pasukan genji yang tawuran. Aku pun kembali ke tenda sama Riasel untuk tidur. Akan tetapi, aku baru sadar sama Riasel kalau kasurnya cuma ada satu. Jadi aku nggak bisa tidur. Aku pun sama Riasel mencari cara untuk aku mendapatkan kasur lagi. Ya, kita harus mencari string. Eh, eh, eh! Tutup, Sel! Udah, aku tutup, yes! Udah, udah, udah! Aman, 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 aman! Eh, eh, eh! Masuk, masuk, masuk! Oh my God! Ini tempat apa, coy? Kau masuk duluan, Sel! Ya, ternyata si Riasel baru pertama kali juga masuk ke lubang ini. Dan ternyata waktu aku sama Riasel masuk ke dalam sini, ternyata ini NCT di bawah atau rumahnya si Warden. Aku pun sama Riasel fokus untuk mencari string terlebih dahulu. Karena kalau lawan Warden sekarang, dipastikan pindah alam, sih. Setelah stringnya terkumpul, aku pun langsung membuat wool supaya kita nanti bisa tidur. Di perjalanan, aku sama Riasel ketemu sama chest yang isinya lumayan epic. Oh my Godness! Ini krombolonnya, anjir! Setelah lumayan lama jalan-jalan di bawah, kami pun langsung kembali ke atas. Dan di hari kedua ini, aku pun kembali ke tenda. Aku langsung bikin kasur supaya nanti malam kita bisa tidur di tenda. Karena seiring berjalannya waktu, para zombie semakin banyak semakin hari. Jadi aku sama Riasel berinisiatif untuk bikin pagar di sekitar tenda. Oh my Godness! Binatang apa itu, Riasel? Oh my... Loh, loh, loh! Loh, kok ditampol Riasel? Jangan, kasian Riasel! Kamu kok dibunuh Riasel? Kasian Riasel? Kita perlu Riasel buat ininya Riasel nih. Apa ini? Buat apa ini? Buat baju nanti kamu Riasel. Fur? Iya. Oh, oke. Maaf ya. Hari keempat, aku berinisiatif untuk mencari biji kers besi lagi. Kaget, 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 kaget. Kaget. Eh, eh, pedangku hancur! Eh, pedangku hancur! Wait, 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 wait. Sabar, sabar, Pak. Dan di hari kelima, aku pun kembali ke tenda. Kali ini aku berinisiatif untuk membuat armor yang bisa bertahan dari suhu dingin. Dimana armor ini aku buat dari bulu kambing yang sudah kita temukan tadi. Eh, suara apa itu? Masuk, guys! Kok bisa masuk, enjir? Lah? Selain ini, pagarnya gak genai, yei! Wei! Aku lari, yes! Kok bisa masukin, yes? Oi! Keluar kau! Berani-beraninya masuk sembarangan. Ya, ternyata seiring berjalannya waktu, para zombie bisa menghancurkan pagar dan ini mulai mengerikan. Kali ini aku berinisiatif untuk membuat sumber makanan baru dimana aku membutuhkan banyak sekali bone meal. Aku masih belum pergi ke nether. Jadinya aku akan memanfaatkan dedaunan ini untuk aku jadikan pupuk di komposter ini. Setelah mendapatkan pupuk, aku pun langsung tumbuhkan beberapa rumput di sekitar tenda untuk aku ambil biji kersnya. Aku juga mencari beberapa biji kers yang ada di rumput-rumput liar di sekitar luar sini. Dan tidak jauh dari tenda, aku menemukan ada sugar can. Setelah biji kersnya sudah siap, aku pun bikin pertanian di belakang tenda sama riasel. Dan tidak terasa hari sudah mulai malam. Daripada parti sama para zombie, aku pun langsung tidur. Oh my god, pagi-pagi sudah disambut. Kenapa mereka tambah banyak coy? Oke. Oke, tambah banyak. Woi, lompat, lompat. Oke, dia bisa lompat sekarang. Oi, pinter kau sekarang yang bisa lompat-lompat. Aduh, sepertinya pagar-pagar ini mulai gak guna. Zombinya tambah kuat. Di hari ke-21 sampai ke-36 ini, aku sama riasel berinisiatif untuk mencari banyak diamond. Oh my godness. Mereka udah bisa ngancurin block coy. Oke. Kenapa zombie tambah ngeri nih sekarang? Anjir. Kabur, 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 kabur. Oke, kau ada di bawah. Kau nunggu di bawah sini. Aku pun lanjut sama riasel untuk pergi ke bawah, ke tempat NCT. Akan tetapi aku tidak akan melawan warden kali ini. Karena aku sama riasel akan fokus untuk mencari frost diamond sebanyak-banyaknya. Let's go. Sel. Sel. Banyak di dalam, yes. Banyak, yes. Oke, oke. Sel, sel, sel. Mereka mendekat tambah banyak. Sel. Oke, oke. Kita katas, 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 katas. Woy. Woy. Apa ini, woy? Oke. Oke, kita fokus mencari frost diamond. Mana, mana frost diamond. Itu dia, frost diamond. Aku melihat, sel. Oke, oke, oke. Let's go, let's go. Kabur, kabur, kabur. Let's go. Sabar, pak. Jangan serang aku. Eh, eh, eh. Diamondku belum ada. Aku ambil. Ow, ow. Sakit, col. Bisa meledak, cuy. Setelah berhari-hari aku maning sama Riasel, kali ini aku berinisiatif untuk membuat backpack atau tas. Dimana tas ini berguna supaya kita bisa membawa barang lebih banyak lagi. Bahan-bahan utamanya untuk membuat tas ini aku membutuhkan banyak kulit. Aku pakai kulitnya klinci dan aku pun langsung bikin backpack ini. Eh, let's go. Kita udah siap berangkat sekolah. Let's go. Karena persediaan makanan sudah tinggal sedikit, aku pun panen gandum-gandumnya dan aku tanam kembali biji kersnya. Dan ternyata Riasel mendapatkan beberapa keret dari para zombie. Dan aku akan memanfaatkan keret-keret ini untuk aku tanam karena aku berinisiatif untuk memelihara klinci kali ini. Pusi, pusi, pusi. Ayo masuk cepat-cepat sebelum ada zombie. Let's go. Yes, akhirnya. Oke, please, please. Nikah, 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 nikah. Let's go. Let's go. Akhirnya ada baby. Di hari ke-37 sampai 52 ini aku berinisiatif untuk pergi ke nether. Tapi sebelum itu aku pengen bikin icebox. Dimana icebox ini sama seperti kulkas gitu. Kita bisa mendinginkan air dan bisa meminumnya. Jadi kita bisa minum air es gitu. Enak banget nih. Aku pun langsung isi semua water skin atau tempat airnya. Dan aku pun langsung taruh di icebox atau di kulkasnya. Tinggal kita nunggu beberapa menit dimana suhu air yang ada di dalam kulkas ini akan semakin dingin. Setelah air dinginnya udah siap kita sudah siap untuk pergi ke nether. Kita sudah tidak perlu takut untuk kepanasan di nether nantinya. Aku ambil beberapa obsidian di sekitar tenda ini dan aku pun langsung bikin portal untuk pergi ke nether. Dan let's go. Kita langsung pergi ke nether. Sesampainya di nether suhu sangat ekstrim sekali. Ya, panas banget. Kita harus rutin-rutin minum air esnya. Dan kali ini aku berinisiatif untuk bikin armor dari kulit babi ngepet ini. Karena kulit babi ngepet bisa membuat kita tahan dari panasnya nether. Setelah kulit-kulit babi ngepet sudah terkumpul aku pun langsung membuat armor-armornya supaya kita tidak kepanasan di sini. Setelah sudah dibuat let's go. Kita langsung pasang armor-armornya. Oh my god. Nesini ngeri banget coy armornya. Kita bisa tahan panas. Dan kali ini aku sama Riasel berinisiatif untuk mengambil banyak sekali lava untuk kita bawa ke rumah atau ke tenda. Karena kali ini aku berinisiatif untuk membuat pertahanan rumah yang lebih kuat lagi. Dimana di sekeliling tenda nantinya kita akan membuat pertahanan dari lava. Karena para zombie semakin hari semakin kuat. Dan let's go kita langsung membuat pertahanan atau pagar yang terbuat dari lava. Let's go. Oke, apakah bagarnya bekerja? Let's go. Kita lihat. Let's go. Nice. Akhirnya. Selamat mandi lava para zombie. Hari ke-53 sampai 68. Dimana kali ini aku berinisiatif untuk membuat villager breeder. Dimana nantinya aku membutuhkan banyak sekali villager supaya kita bisa trading nantinya. Untuk membuat bangunan villager breeder dan trading village-nya aku membutuhkan banyak kayu. Aku tebang-tebangin pohon yang ada di luar tenda dan aku pun langsung tanam di dalam base camp kita ini. Aku pun langsung tanam semua sapling-sapling-nya supaya kita tidak kehabisan pohon. Sebelum membuat rumah villager breedernya aku bersihkan terlebih dahulu salju-salju yang mengganggu. Aku bikin fondasinya dan let's go kita langsung membuat rumah villager breeder dan trading village-nya. Let's go. Karena ini bangunannya sangat besar aku membutuhkan tungku untuk penghangatan di dalam ruangan. Ya, aku hanya membutuhkan beberapa furnace dan bebatuan dan juga iron dan aku bisa membuat head ini dan ini akan menghangatkan ruangannya. Cara kerja alat ini kita cuma tinggal naruh beberapa koal di sini dan alhasil ruangan di sini itu hangat dan kita tidak perlu takut kedinginan lagi. Bahkan kita bisa buka baju di sini. Oke, kita testing di sini. Oke, kita kalau di luar kedinginan. Tidak pakai baju di sini. Oke, kita coba masuk ke dalam. Apakah masih kedinginan? Oke, suhunya mulai turun. Let's go. Akhirnya alatnya berfungsi. Karena villager breeder membutuhkan banyak sekali kasur aku membutuhkan banyak wool otomatis aku harus pergi ke jurang lagi. Ya, di sini aku harus mencari banyak string karena kita akan membuat wool terlebih dahulu. Let's go. Kita langsung mencari banyak string. Setelah string sudah terkumpul aku pun langsung jadikan wool dan let's go. Kita langsung membuat kasur-kasurnya dan kasur-kasur ini langsung kita taruh di villager breedernya. Bentar, bentar. Sepertinya ada yang aneh di sini. Kenapa para bunny ada di sini semua? Woy! Woy, kalian ngapain tawuran di sini coy? Ini kenapa semuanya ada di sini woy? Ini pasti Riasel ini yang naruh nih. Karena aku sama Riasel habis ini mau menjelajah jadi aku mempersiapkan makanan. Aku panen beberapa keret dan aku pun langsung otw untuk pergi ke perahu. Kali ini aku akan mencari villager dan membawa penduduk yang pengangguran untuk menjadi sahabat kita di base camp. Setelah beberapa abad mesehi kami melakukan perjalanan yang sangat jauh akhirnya aku sama Riasel ketemu sama desa terpencil di sini. Ada beberapa penduduk yang pengangguran akhirnya aku pun langsung bawa sama Riasel dan ini akan kita nikahkan di base camp dan kita bisa bikin trading village yang banyak nantinya. Sesampainya di daratan kami pancing pakai kasur supaya dia mau masuk ke dalam rumah villager breedernya dan akhirnya mereka mau tidur dan pagi-paginya aku pun langsung nikahkan dia pakai maskawin beberapa keret-keret ini dan akhirnya mereka mau menikah. Let's go, let's go! Yeay, akhirnya! Let's go! Kau adalah bocil pertama! Karena aku sama Riasel bosen makan keret terus akhirnya aku berinisiatif untuk mancing sama Riasel kami pergi ke tengah lautan yang beku dan aku pun langsung membuat lubang dan kami pun langsung mancing di sini. Sel, pingwin, Sel! Ini, yes, pingwin, yes! Kok beda, yes? Ah, bukan pingwin, yes! Bukan pingwin ini, eh! Itu tuh di sana! Gimana, yes? Itu, coy! Eh, itu! Eh, bisa, Pak! Bisa dibawa nggak? Wih, mau nggak? Wih! Sini, 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 sini! Cari satu lagi, coy! Karena kami punya banyak ikan aku mencari satu pingwin lagi untuk kami nikahkan di base camp dan akhirnya kami punya peliharaan baru. Lah, kau nggak melahirkan perutnya kok malah besar itu, Sel! Itu telur, yes! Oh, telur, ya? Di hari ke-69 ini aku membutuhkan banyak sekali kayu. Aku akan trading sama para penduduk-penduduk yang sudah ada di trading village. Aku kembali ke rumah penduduk dan kali ini aku akan langsung ambil kayu-kayunya dan aku jadikan stick semuanya. Ya, aku akan menggunakan stick ini aku akan tukarkan dengan para villager dengan emerald. Aku pergi ke treasure fletcher dan aku pun langsung tukarkan beberapa stick dengan emerald. Aku juga membutuhkan beberapa sugar cane supaya kita bisa membuat buku nantinya. Aku juga panen beberapa kelinci-kelinci untuk kita dapetin kulitnya dan aku langsung bikin buku. Setelah bahan-bahan sudah siap, aku kembali ke rumah trading village dan aku pun langsung trading beberapa buku-buku yang epic dan aku akan taruh di senjata tools maupun armor-armorku nantinya. Selain buku-buku, aku juga trading aku ambil beberapa bow dan arrow supaya kita bisa punya arrow kita bisa menembak gitu dan aku pun langsung kali ini langsung akan mengenchant semua senjata tools maupun armorku dengan buku-buku yang epic. Let's go! Setelah asik-asik aku mengenchant tiba-tiba ada sesuatu terjadi. Eh, eh, sel. Eh, apa? Eh, blood moon. Kok baru sekarang, coy? Ya, kala itu aku sama Riesel kaget banget. Ternyata blood moon sudah datang. Karena aku nggak percaya aku coba cek keluar rumah dan ternyata waktu aku lihat ke atas ya, ternyata bulannya warna merah. Ini beneran blood moon, dong. Konon katanya kalau blood moon datang para zombie bakal tambah banyak. Aku waktu itu nggak percaya dan ternyata benar. Sering berjalannya waktu para zombie tambah banyak. Oh my goodness, what is this, man? Itu apa, anjir? Oh my god, gede banget, coy. Oh, aw, aw. Dia bisa nyerang dari luar sana. Oh my god, wow, wow, sakit, sakit, sakit. Oke, oke, oke. Dia terjebur. Akhirnya dia mati sendiri, Sel. Let's go. Let's go. Let's go, kita pandangin. Let's go. Let's go, akhirnya. Karena aku capek banget menghadapi banyaknya zombie di blood moon ini, aku mencoba untuk tidur. Tapi ternyata kita tidak bisa tidur waktu blood moon. Mau nggak mau, kita harus begadang sambil makan roti semalaman. Di pagi yang cerah ini, aku sama Riesel berinisiatif untuk kembali mencari frost diamond lagi. Aku kembali ke jurang untuk mencari frost-frost diamond yang tersembunyi di bawah tanah sana. Ben! Bote, weh! Diamond, 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 diamond! Let's go! Ayo naik, yes. Bertahan, 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 bertahan. Karena salah satu pick-eck-nya aku itu ada fortune-nya, aku berinisiatif untuk melipatgandakan semua diamond-diamond ore yang sudah kita dapetin. Dan kali ini, aku berinisiatif untuk membuat full armor diamond. Dimana armor-armor diamond ini kita akan gabungin sama armor-armor yang sudah kita bikin dari bulunya kambing. Supaya armor-armor diamond ini bisa bertahan dari dingin. Dan di hari ke-69 sampai ke-80 ini, aku sama Riesel berinisiatif mau melawan Ender Dragon. Tapi sebelum itu, kita harus mempersiapkan diri dulu. Seperti kita harus mencari bless root dan beberapa matanya satria baja hitam. Dan di perjalanan, aku sama Riesel gak sengaja ketemu sama basement dreamman. Kami pun langsung masuk. Kamu kok dibuka? Eh, eh. Dan, ah, kamu, ah. Kamu ngapain, eh? Kamu, yes. Dorong, yes. Sorry, yes. Naik, yes, naik, yes. Oh, oh. Bukul kamu, yes. Oh, yes. Udah, udah, udah. Sepi, sepi. Aman. Kami pun langsung masuk perlahan ke basement dreamman-nya. Aku menemukan beberapa smiting template dan aku pun langsung masuk ke pusat tempat basement dreamman-nya. Aku hancurkan beberapa spawnernya magma cube dan aku ambil semua isi-isi chest-nya termasuk niderate ingot yang sangat epic ini. Setelah semua bahan untuk persiapan kita melawan ender dragon sudah cukup, aku pun langsung kembali ke base camp dan aku pun langsung membuat A of Ender. Setelah semua persiapan sudah selesai dan tak lupa kita harus mempersiapkan makanan juga. Aku panen beberapa kerat sekalian aku nikahkan beberapa pelinci supaya populasinya semakin banyak. Setelah semuanya sudah siap dan let's go kita langsung otw untuk mencari stronghold. Let's go! Ayo renang, Cell! Cepat masuk, Cell! Blok! Blok! Sip! Sip! Woo! S! Sesampainya di portal aku hancurkan dulu spawnernya tigus-tigus jelek. Aku langsung hidupkan portalnya dan aku pun sama Ryase langsung otw pergi ke DN dan sesampainya di DN disini ngeri banget. Ya, biasanya DN itu dipenuhi sama Enderman tapi ini dipenuhi sama Mutan. Ngeri banget. Eh! Eh, naganya lari, yes! Eh, loh! Kok gitu, yes? Ah! Otw, 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 otw. Kan! Sabar, 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 sabar. Nah, terbang, terbang. Dan seperti biasa, supaya kita mudah mengalahkan Ender Dragon-nya aku pun menghancurkan semua tower-towernya terlebih dahulu. Let's go! Oh, dikit lagi. Dikit lagi. Come here kalau berani. Nice! Nice! Akhirnya, let's go! Akhirnya! Woo! Akhirnya, Sel! Gak ada akhirnya, yes! Ini banyak zombie! Kamu ngapain ke situ, yes? Sakit itu, weh! Sel, kayaknya kita pulang aja, Sel! Pulang! Bentar, pukul. Oh, gak jadi. Pulang! Eh, aku pulang! Aku pulang, yes! Telurnya, yes! Sebelum pulang, tak lupa aku mengambil biji kers raksasanya terlebih dahulu. Setelah ngambil biji kers, tak lupa juga aku berinisiatif sama Ria Cell untuk mengambil Elytra di NCT. Dan aku pun langsung otw untuk mencari NCT dan Elytra-nya. Let's go! Setelah mendapatkan Elytra, aku pun sama Ria Cell kembali untuk mencari portal. Dan di hari ke-99, aku sama Ria Cell ketemu sama dua bear brand yang sangat epic di sini. Meskipun mereka sangat beringas, aku langsung bawa mereka ke base camp. Aku berinisiatif untuk memelihara mereka berdua dan kita akan nikahkan nantinya. Aku pun langsung bawa dua bear brand ini di sini dan nanti kita akan nikahkan. Nih, 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 nih. Kalian lapar, kan? Tuh, tuh, tuh. Makan, makan. Jadi vegan lah sekali-sekali. Sel. Oi. Tumben gak ada zombie, ya? Oh, iya. Ini udah tamat, yes. Soalnya udah tamat kayaknya, ya? Iya, udah tamat. Kita merdeka, yes. Hidup tanpa zombie. Eh? Loh? Wait a minute, Cell. Ini notifikasi apa, Cell? Cell? Super Blood Moon. Apa ini, Cell? Aku gak mau menderita lagi, yes. Eh? Super Blood Moon, yes. Aku gak mau menderita di dalam rumah, yes. Beneran ini. Beneran. Mataharinya merah, yes. Cell! Cell! Eh, eh. Apa ini? Eh. Apa ya? Zombie-nya terhenti separan. Muncul di dalam, Joy. Bodoh amat. Lah, 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 lah. Mereka masuk ke dalam, Joy. Iban ini, Cell. Doh! Loh! Tidak! 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton